Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan bulan Ramadan ini Pas ada pengajian Atau namanya itu? Tadarus Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Di samping bulan Ramadan Saya sangat bersyukur kepada Allah Kuasanya memang sudah rencana Allah Saya bisa tetap ketemu dengan Kang Mas Amin Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya Yang tadinya kita tidak kenal sama sekali Hanya dengan melalui Mersani melihat Youtube Kita bisa dipertemukan oleh Allah SWT Itulah hebatnya Allah Pokoknya Allah itu sudah mengatur segala sesuatu dengan indah Dengan cara bagaimanapun Kalau sudah direncanakan Allah itu Pasti terjadi ya Kang Amin Mudah-mudahan juga Talis silaturahim Yang pertama kali ini Kang Nanti untuk Lebih Apa ya Erat persoderaan kita Nanti juga diberi Nikmat rezeki yang lain Berubah rezeki harta Oleh Allah SWT Melalui bambu peduk yang kita cari Amin Bambu peduk yang kita cari Kang Mas Selalu akan saya bilang bahwasanya Tidak dikerik Tidak di chat Tidak di lean Tidak di amplas Tidak di dempul Kalau itu memang ruasnya saling berhadapan Tidak direkayasa Maka insya Allah tidak akan saya cacat Kalau saya ada kecurigaan Saya harus meneliti Nah ini uangnya tidak sedikit Dan bukan uang saya Ya Kang Mas Nah malam hari ini Saya sampai di kediamannya Kang Mas Di Banjarnegara Banjarnegara Gunung Alang Gunung Alang Inilah kehebatan Allah Saya bahwasanya Saya tidak pernah berwimpi Sampai kesini Kalau tidak melalui bambu peduk Yang diatur oleh Allah Mungkin saya tidak akan sampai disini Ya Kang Mas Ini kalau boleh tahu Mas sejarahnya bambu peduk Ini dulu dari mana Kang Mas Ini asal usul Mohon maaf Secara nyata Penarikan Coba ditarik gitu ya Iya Itu aja Melalui tawasul Seperti pikir sama Allah Terus didatakan gitu ya Mudah-mudahan ini memang Murni Dari Allah Amin Itu bukan oleh Allah Amin Karena ada dua Penarikan yang pernah saya alami Di Supranatural Sabur Penukuran itu Pertama memang murni dikasih Allah Memang kedua Tipuan dari jin Karena bahasa jin itu Kalau saya tahu Sering menipu manusia Gitu ya Kang Karena ada Seseorang yang Punya Apa Kelebihan Memang bener-bener Narik emas Sampai ke atas Ternyata hanya Gesi-gesi kuningan jari itu Karena memang Ada penarikan emas itu Yang memang sudah dirancang Untuk ditipu Dari kuning sari Dipuat Ada memang yang bener-bener Ikhlas Tawasul Minta kepada Allah Tapi di uji Jin dulu yang menipu kita Gitu ya Kang Yang bener-bener Bener-bener Tawasul Coba saya minta Pinjem baterain nya Terkipu Arraud Gitu Tawasul Coba saya minta Pinjem baterain Terkipu Terkipu Minyak Baterain selamat menikmati kalau pakai gayung dimana disitu berarti pakai gayung pakai air ya airnya gak kena semen kalau Allah minat syaitan nirwajib kan bisa jangan minta tolong ini kan bagus mudah-mudahan ya kan ya selamat menikmati 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 Wa'idharu salu'u kitad Li'ayya min'u jilad Kita jempolnya, kita jempolnya, kita jempolnya Liyaw minfal Wa'idharu salu'u kitab Wa'idharu salu'u kitab Suma nutbi ulumul akhirin Qadhali khannaf alubi ilmuhrimin Wailu yawma'idin lilmuqasidin Alam na jelukum Bisa kayak gitu pak, ini Enggak maksudnya bisa dalam penarikan bisa muncul masyarakat Itu tadi saya bilang, kan ada memang kurni Ada dari Allah, ada dia ditipu oleh bangsa cinda Iya tak? Iya 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 Ini jelas sambungan pak Iya 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 Ini jempolnya, begini Ini jempolnya, begini Dari orang yang narik emas Itu kan Jadinya kuning sari Betul-betul Cisok ini Oh gitu Cisoknya kemana ini Iya 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 atas dipatahkan susah iya 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 pak kita ke dalam diantar ini pemisah pembuatannya seperti ini tadi kita pelajari begini pemisah untuk nanti agar tahu ini kulit bambunya masih alami walaupun kecil ini ini alami ini di bagian sini ada sebagian sudah dikerik sebagian kecil kena ciplatan cet ciplatan itu apa ya namanya percikan cet terus disini warnanya belentong-belentong belentong-belentong itu apa gak rata antara kuning-kuning cet dan kuning bambu itu bisa dibedakan nah yang dibedakan itu pemisah ini kulit ini dengan ini ini hampir sama cuman ini sudah ada kerik-kerikan ini karena untuk proses pengecetan seperti ini ini harus dikerik dulu kalau gak dikerik dia nempelnya susah makanya dikerik dikasih dempul dan cet kenapa di dempul? karena untuk menutupi sambungannya ini kalau ini tidak ditambah dempul seperti ini akan kelihatan seperti ininya makanya dia ditambah dempul baru pengecetan jadi warnanya setelah kita periksa ini, ini, ini dan ini sangat beda makanya kita tahu bahwa ini sudah diduga belum pasti ya karena kalau diduga pasti kalau sudah pasti saya tidak akan cuci dulu diduga ini ada rekayasa manusia setelah saya cuci dan pakai benda ini kita baru tahu bahwa ini hasil rekayasa hasil rekayasa seperti ini jadi bambu itu antara kulit dan bukan kulit itu kalau kita sering megang bambu pasti tahu makanya tadi siang saya juga ngecek di Surabaya sudah tak bilang ini bukan kulit, ngeyel aja makanya kita kesini datangnya telat karena ada tamu dari Surabaya ngeyelnya pol itu ini seperti ini terima kasih pemirsa belum rezekinya ini masih seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati